Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani mundur karena kasus peretasan PDNS. Dirjen Aplikasi Informatika, Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangrapan, mengajukan pengunduran diri. Samuel mengatakan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kasus peretasan pusat data nasional sementara PDNS dua oleh Brain Cheaper. Sebagai Dirjen Aptika, Samuel merasa memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus peretasan PDNS dua. Karena itu, dia mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri. Kejadian ini, bagaimanapun juga, secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampus secara teknis, jadi saya mengambil tanggung jawab ini dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Ini masalah yang harusnya saya tangani dengan baik, itu adalah alasan, kata Samuel di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Samuel menjelaskan surat pengunduran diri itu sudah diajukan kepada Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi. Adapun pengganti dirinya akan diumumkan dalam waktu dekat. Saya menyatakan, pertanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Ya nanti akan ditindak lanjuti segera, ujarnya. Samuel menjelaskan saat ini proses pemulihan PDNS dua terus dilakukan. Dia juga menjelaskan kunci untuk membuka data yang diunggah Brain Cheaper dapat digunakan di spesimen yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo. Kami juga mendapatkan, tapi ini lagi dikerjakan dan kita coba di spesimen kita memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karenakan yang dikunci banyak, itu lagi dikerjakan teman-teman teknis. Jangan tanyakan terlalu dalam, saya hanya tahu itunya saja, jelasnya. Lebih jauh Samuel menjelaskan akan kembali berkarir di sektor swasta setelah menjabat Dirjen Aptika Kementerian Kominfo selama 8 tahun.